Intro Ramadanku rindu untuk bertemu Siapkan hatiku, cuba hatimu Ramadanku rindu untuk bertemu Dengan penuh cinta, jemput indah Ramadhan Pertama-tama, marilah kita panjatkan Puja dan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan nikmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua Sehingga bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat Marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah Kedua kalinya, sholawat teriring salam Semoga senantiasa tercurah kepada cujungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi air zaman Nabi pemimpin umat Yang menyelamatkan manusia dari zaman jahiliya yang gelap bulita Menuju zaman islamia yang terang-benerang Dan semoga semua Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak diamul kiamah Amin Allahumma amin Alhamdulillah Pada kesempatan hari ini Saya rangga kelas 3 akan menyampaikan KTI yang berjudul Bisa ketegunan Anas bin Malik Pelayan setia Nabi yang riwayatkan hadis Teman-teman sandrisam yang saya cintai Anas bin Malik atau juga dikenal sebagai Abu Hamzah Rupakan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang banyak meriwayatkan hadis Jumlah hadis yang Anas riwayatkan adalah sebanyak 2286 Dia mendengar riwayat tersebut baik secara langsung Maupun dari sahabat senior Rasulullah lainnya Anas bin Malik berasal dari suku Bani Najjar yang tinggal di Madinah Dia merupakan anak dari wanita kalangan Afor Yang bernama Umu Sulayn Sejak kecil Anas telah menjadi khutim yang melayani berbagai keperluan Rasulullah Anas hidup di dalam pendidikan dan penjagaan Rasulullah sampai beliau meninggal Masa-masa bersama Rasulullah berlangsung tepat selama 10 tahun Itulah yang membuatnya mampu menghafal banyak hadis Meski demikian, Anas termasuk orang yang sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis yang bertumber dari Rasulullah Ia selalu menyatakan di air riwayatnya dengan perkataan Atau sebagaimana yang disadakan oleh Rasulullah SAW Jiwanya pun penuh dengan hidayah Hatinya penuh dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW Sehingga ia menjadi orang yang lebih tahu dengan keadaan Rasulullah Rahasia, sifat-sifat Rasulullah yang tidak diketahui oleh orang lain kecuali dirinya Teman-teman saat ini seama yang saya cintai Kedekatan Anas bin Malik Rodi Allah Dengan Nabi Muhammad SAW Semenjak beliau hijrah ke Madinah Sampai menghadap kehadirat Allah SWT Memberinya kesempatan yang luas untuk meriwayatkan hadis sebanyak-banyaknya Dari Nabi Muhammad SAW Anas bin Malik Rodi Allah Menjaga amanah ini dengan baik dan menyampaikannya seperti apa yang didengarnya Dan sepentinggalan Nabi Muhammad SAW Anas bin Malik Rodi Allah Pun menjadi guru besar bagi imam-imam besar Seperti Hasan al-Basyid, Ibnu Sirin, Said bin Dubair, Fotodah, Azubri, dan Umar bin Abdul Aziz Namun apa yang diriwayatkan oleh para perawi itu Tidak semuanya didengar langsung oleh Anas bin Malik Rodi Allah Dari Nabi Muhammad SAW Itulah sahabat Anas bin Malik yang perlu kita teladani Beliau sangat tekun belajar dan melayani Rasulullah sebagai gurunya Sehingga beliau diberi kecerdasan banyak menghafal hadis Terima kasih teman-teman dan mama papa yang ada di rumah Semoga apa yang disampaikan membawa manfaat untuk kita semua Akhir kata Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih mohon maaf Mohon doa harus tuh Dadah Terima kasih mohon maaf Dadah 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 Terima kasih telah menonton